Pemirsa PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI bersama PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI melakukan revitalisasi jalur kereta di stasiun Gambir dan Jakarta Kota. Akibatnya sejumlah perjalanan komuter lain akan direkayasa pada tanggal 13 sampai 23 Februari 2020. Ya PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI bersama dengan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI daerah operasi 1 akan mengeksekusi pergantian wesel di stasiun Gambir dan juga stasiun Jakarta Kota. Dan dari akibat adanya pergantian wesel ini maka untuk perjalanan KRL atau komuter lain ini akan direkayasa mulai dari Kamis 13 Februari sampai dengan nantinya pada 23 Februari 2020 mendatang. Dan wesel sendiri ini merupakan alat untuk pengarah jalur kereta dan ada pun tujuan untuk pergantian wesel ini adalah untuk meningkatkan perasanaan perkereta apian yang berfokus pada keselamatan dan juga kelancaran pelayanan kereta api di masa yang akan datang. Dan untuk rekayasa ini dilakukan untuk menjamin keselamatan pengumpang dan juga untuk mengantisipasi adanya kepadatan antrian terutama ini di stasiun Cikini dan juga stasiun Jakarta Kota. Selanjutnya untuk arah ataupun perjalanan yang direkayasa ini adalah dari stasiun Cikarang Bekasi juga Depok Bogor untuk tujuan ke Jakarta Kota hanya berhenti sampai di stasiun Manggarai. Dan setelah itu kereta akan kembali ke stasiun Cikarang Bekasi dan juga Depok Bogor. Sebenarnya ini total ada sebanyak 281 perjalanan untuk stasiun Cikarang Bekasi dan juga Depok Bogor untuk tujuan Jakarta Kota. Namun dalam hal ini yang dilakukan untuk operasi maksud kami rekayasa operasi jalur ini hanyalah sebanyak 45 kereta atau tujuan saja. Nadia Utagalung, David Sibarani, Berita 1, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.